Hai Nah halokan kawan berjumpa kembali di channel YouTube si Amang nah kali ini si Amang akan membahas pohon pule ya pohon pule ini disebut juga dengan pohon pulai tetapi kalau di tempat saya pohon ini lebih populer dengan sebutan pohon lame nah pohon ini eh kalau menurut saya dari segi bentuknya itu sangat bagus sekali ya apalagi kalau sudah besar Nah sebelum nanti kita melihat yang berukuran besar nah di sini dulu aja ya di pohon yang kecil biar siamang eh agak mudah juga untuk menjelaskan detail daripada eh pohon pule atau pohon lame ini ya Nah memang pohon ini biasa tumbuh di hutan-hutan ya di kebun-kebun terbuka seperti ini dan bahkan di kota-kota juga pohon pule ini banyak ditanam ya sebagai pohon penerduh karena karakternya yang memiliki banyak daun dan itu menjadikannya rimbun sekali dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai pohon penerduh ya Nah memang pohon pule ini bisa tumbuh sangat tinggi ya kira-kira itu tingginya mencapai Oh berapa 30 meter lebih kali ya Nah itu yang disana yang saya tunjukkan itu Nah itu adalah pohon pule atau pohon lame yang sudah besar ya Nah di sini juga terdapat beberapa pohon yang masih kecil juga ya Nah ini salah satu contoh pohon lainnya Nah namun siamang kali ini akan menjelaskan dari pohon pohon yang kecil saja ya biar bisa ataupun juga biar lebih mudah siamang untuk menunjukkan detailnya Nah pohon pule atau lame ini memiliki bentuk daun menjari ya pada bagian ujung dahannya Nah daunnya ini memiliki karakter kaku dan juga mengkilat ya Nah ini menjari seperti ini ya biasanya menjari seperti ini berada pada bagian ujung dahan ya Nah untuk ukurannya sendiri kira-kira ini lebarnya sekitar 3 cm dengan panjang mencapai sepuluh sentian ya Nah memang unik sekali memang eh posisi daunnya ini ya apalagi yang di bagian ujung menjari seperti ini nah disini juga ada ya Nah ini eh daunnya itu kalau sudah menjadi di ujung dahan nah nantinya akan keluar dahan-dahan baru lagi lalu kemudian keluar daun lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya pohon ini tumbuh menjadi tinggi dan juga besar ya Nah ini memang eh daunnya mengkilat sekali ya Nah kita sekarang eh kepada bagian batang pohonnya ya Nah ini bisa dilihat memang karakter pohon lama ini sangat rindang sekali ya karena eh dahannya juga banyak ya lalu kemudian tentu saja daunnya juga banyak juga ya Nah kalau yang sudah besar juga sama juga bahkan lebih rindang dan lebih rimbun juga ya namun untuk mencontohkannya saya pilih pohon yang kecil aja ya tapi secara geris besar karakternya sama saja pohon yang masih kecil maupun juga yang sudah besar nah memang eh pohon pule ini eh tidak dijadikan sebagai pohon kayu ya Nah karena pohon ini memiliki kayu eh yang menurut saya sih kurang kuat juga ya Nah memang eh pohon pule ini kayunya ini eh tidak sekuat pohon lainnya ataupun juga pohon kayu yang buat eh bikin bikin apa namanya ya bikin kayu bikin balok lalu kemudian bikin kusen ya sementara eh pohon pule ini memiliki karakter kayu yang lunak ya yang lunak ya betul lunak ya tidak keras ya sehingga tidak cocok untuk dipakai sebagai bahan bangunan nah namun biasanya eh kayu daripada pohon pule atau lame ini lebih sering sering digunakan untuk membuat kerajinan ya karena karakternya yang tidak terlalu keras sehingga mudah dibentuk dan juga mudah dibuat untuk ukir-ukiran apalagi kalau di daerah Jawa Barat itu biasanya dulu sering dipakai buat membuat golek ya membuat golek membuat eh si cepot karena pohon pule atau lame ini sangat mudah untuk dibentuk ataupun juga diukir Nah kita sekarang eh mendekat saja ke pohon yang sudah besar Nah itu bisa dilihat memang di daerah sini banyak juga ya pohon-pohon pule ataupun lame yang sudah sangat besar dan ini menurut saya pohon ini memang bentuknya begitu menarik ya sehingga seolah-olah terlihat seperti pohon yang Oh gagah dan juga gagah berani ya namun ti dia kalau berani juga tidak pernah berantem juga ya hehehe Nah kita sekarang mendekat kepada pohon yang besar ini ya yang saya tunjuk dari kejauhan tadi Hai nah ini bisa dilihat kebetulan di sini terdapat dua batang pohon ya Nah ini bisa dilihat memang Oh karakter pohonnya itu gagah dan juga bagus ya sehingga sangat cocok dijadikan untuk pohon peneduh ataupun juga pohon-pohon rindang ataupun juga sebagai pohon penghijau saja ya karena tidak manfaat kayunya itu eh tidak lebih baik kalau untuk bahan bangunan nah ini bisa dilihat batang pohon daripada pohon pule yang sudah besar ya Nah kulitnya ini agak kasar ya dan bisa mengelupas-ngelupas seperti ini ya dan ini kulitnya juga lumayan tebal Nah kalau kita misalnya Oh cincang ataupun ditebas sedikit biasanya pohon pule ini mirip seperti pohon karet ya banyak getahnya berwarna putih nah itu bisa dilihat dari eh bagian atasnya memang cabangnya itu seperti apa ya namanya tertata dengan bagus ya dengan bagus dan rapih sehingga kita akan cukup senang juga memandang pohon ini nah memang ini ukurannya sudah sangat besar ya dengan diameter menurut saya ini ada sekitar 45 cm ya Nah ini bisa dilihat nah mungkin kalau pohon-pohon mahoni ataupun pohon jati yang seukuran ini sudah sangat bagus ya untuk dijadikan bahan bangunan nah namun karena pohon pule seperti yang sudah saya katakan tadi memiliki karakter kayu yang eh tidak keras ya sehingga tidak bagus kalau digunakan sebagai bangunan nah ini bisa dilihat ya bagus sekali nah biasanya mungkin buat kawan-kawan juga sering melihat ya pohon lame ataupun juga pohon pule ini eh tidak usah kehutan juga ya karena di kota-kota juga suka ada aja pohon pule ini atau pohon lame ini sebagai pohon penerduh ini bisa dilihat juga ya Nah itu yang disana malah lebih tinggi lagi ya kalau menurut saya ini itu mungkin ada sekitar 50 meter ya dan biasanya pohon pule ini bisa tumbuh sampai tak terhingga juga ya sampai puluhan tahun dia pokoknya dia itu pohon yang pohon-pohon besar lah ya kategorinya tuh pohon-pohon besar sehingga eh masa hidupnya juga panjang nah kecuali kalau dia sudah bertemu dengan mesin potong ya mungkin riwajatnya akan tamat Nah kalau misalnya ini tidak diapa-apakan tidak disentuh mungkin ini nantinya akan lebih besar lagi tentunya ya Nah kayak kawan-kawan itu saja video kali ini tentang pembahasan pohon pule atau pohon lame mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi